Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jika tidak dilakukan operasi pengangkatan rahim, maka akan berisiko. Sebab tumor yang tumbuh di rahim korban sudah masuk kategori ganas. Heri mengatakan operasi pengangkatan rahim rencananya akan digelar pekan depan. Sementara korban saat ini sudah diisolasi di tempat khusus di era Sude Unda Tapalo. Diketahui korban yang masih berusia 16 tahun itu mengalami gangguan reproduksi. Gejala itu muncul setelah korban disetubui 11 pria dari berbagai profesi. Mulai dari Oknum Guru, Kepala Desa, hingga Oknum Polisi. Kapolda Sultan Irjen Agus Nugro mengatakan, kasus yang dialami remaja berusia 16 tahun ini bukanlah pemerkosaan, melainkan persetubuhan. Sebab dari hasil penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya paksaan maupun ancaman. Sejauh ini, Polda Sultan telah menetapkan 7 tersangka dan 1 polisi masih mencolah di pemeriksaan.